Sebelum gue tuh kedatangan untuk batch terbaru untuk parfum Fragrance World ini guys, yang gue beli barusan. Itu tuh kalau nggak salah ada berapa ya, ada 8 parfum gitu gue beli sekaligus. Udah mau hampir sampai sih, nanti gue bakal bikin video first impressionnya. Dan 3 sisa yang bakal gue kupas ini yaitu diantaranya, yang pertama yaitu Air Flap Parfum dari Fragrance World, dan Harmony Coat Audit Parfum dari Fragrance World, dan yang ketiga, Low Derivier Poor Ohm dari Fragrance World. So guys, bagi kalian yang penasaran tentu aja dengan ketiga parfum ini, simak terus video ini sampai habis guys, and check this out. So, karena ini adalah 3 video gabungan, sehingga gue tuh bakal bikin cepet aja gitu guys. Yang penting tuh maksud dari apa yang bakal gue sampaikan, kalian tuh tangkep gitu guys. Gue tuh bakal langsung to the point, dan kita tuh bakal masuk aja dari yang pertama yang bakal gue bahas dulu, yaitu yang seri F, Le Parfum by Fragrance World. Pertama-tama kita tuh lihat dulu dikit untuk boxnya ini, dimana di depannya ini guys, jelas banget ada judul, merek logonya juga, di bagian bawah ada keterangan Orif Parfum 100ml, di bagian belakang ada ingredients dan lain-lain, gak lupa pula ada stiker untuk orisinalitas dari Fragrance World. Dan yes, kayak gitu aja guys, dan gue tuh bakal langsung buka aja. Dan ini dia botolnya, sekilas lo bakal dapetin dengan keterangan merek, judul di depan ini guys. Dan ada konsentratnya juga di bagian bawah gitu. Di bagian belakang kiri dan kanan polos aja, di bagian bawah lo bakal dapetin dengan stiker keterangan dari parfum ini. Dan mari kita coba kualitas untuk sprayer-nya sendiri guys. Hmm, bagus banget. Pertama-tama di opening di parfum ini, lo bakal dapetin dengan wangi apple atau green apple, yang begitu kerasa enak banget, dia tuh fruity. Dan untuk apple-nya disini guys, gue tuh gak bakal bilang dia tuh realistik, namun lo definitely bisa dapetin dengan wangi buahnya gitu. Dan selain green apple, lo juga bakal dapetin dengan dua notes yang lumayan cukup timbul gitu. Yang pertama yaitu lavender, dan yang kedua yaitu sage. Untuk lavender-nya disini guys, dia tuh bakal membawa kesan clean atau bersih. Dan untuk sage-nya ini guys, bakal membawa kesan sedikit ada nuansa hair baliknya gitu. Walaupun dia tuh gak sampe kecium kayak jamu betulan, namun tentu aja lo bakal dapetin dengan apa yang gue maksud ini guys, lo bakal rasain sendiri, selaku kita tuh orang Indonesia yang sangat familiar dengan jamu-jamuan kayak gini guys. Di samping itu pula, lo bakal dapetin dengan nuansa manis yang datang dari Tongkebin, dan juga gue tuh bisa dapetin dengan fresh lemony, yang itu tuh berbarengan dengan green apple, yang ada di opening di parfum ini. So far, ini tuh sangat mengingatkan gue emang, dengan yang namanya YSL Y Le Parfum. Tingkat kemiripan mereka berdua ini tuh guys, ada di kisaran 85-90%. Cuman yang berbeda aja sih di hidung gue, kalau untuk yang di Le Parfum di original, ini tuh bakal kerasa lebih clean gitu. Sedangkan untuk yang F Le Parfum ini guys, untuk dari Fragrance World, itu lebih balance dan setarah, dimana untuk Tongkebin, Sage, dan juga Lavender-nya itu tuh lebih hidup gitu. Sehingga mungkin ya, menurut gue untuk F Le Parfum ini, dia tuh ada di tengah-tengah di antara YSL Y Le Parfum, ataupun YSL Y Ode Parfum. Next, kita tuh bakal bahas untuk Harmony Coat Intense Ode Parfum. Pertama-tama kita tuh lihat dulu dari boxnya sendiri guys. Di depan box ini, lo bakal dapetin judul dan juga mereknya dengan jelas. Di bagian bawah ada keterangan Ode Parfum, 4 Ohm 100ml. Samping kiri dan kanan ada tulisan Harmony Coat, namun warnanya tuh hitam, sehingga lo bisa lihat kalau kena cahaya pantulan matahari gitu, atau lampu. Dan untuk di bagian belakang sendiri, lo bakal dapetin dengan keterangan ingredients, dan gak lupa pula untuk stiker Authenticity dari Fragrance World. Ya, gue bakal langsung buka aja guys. Kayak gini untuk bentuk botolnya. Botolnya menurut gue tuh simple, keren banget. Ada tulisan Harmony Coat, Ode Parfum Intense di bagian depan. Di sekeliling botolnya tuh gak ada tulisan apa-apa lagi, kecuali di bagian bawah ada stiker keterangan dari parfum ini. Mari kita coba sprayernya guys. Oh, bagus banget. Untuk opening dari Harmony Coat Intense ini, dia tuh bakal dibuka dengan nuansa yang kerasa spicy banget guys, di openingnya. Namun untuk arah atau jalan dari spicinessnya ini di opening, dia tuh lebih mengarah ke sweet. Guys, karena spicy tuh, kadang di hidung kita tuh ada terkategori beberapa macam gitu. Seperti spicy yang mengarah ke pimento, atau ke pepper gitu guys, atau black pepper. Itu tuh bakal kerasa lebih ada nuansa hotnya gitu. Dibandingkan untuk spicy yang ada di opening, di Harmony Coat ini, yang emang didominasi oleh yang namanya Tongkabin dan juga Star Anise, yang ini tuh emang mengarah ke sweet. Dia tuh definitely sweet perfume. Dan dari sisi sweetnessnya ini, gue juga bisa dapetin dengan ada nuansa dari yang namanya powdery, yang itu tuh berasal dari suede gitu guys. Yes, kalau kalian tau-tau suede, suede tuh adalah golongan atau keluarga dari leather, yang pada umumnya seringkali kalau temuin di misalnya di sepatu, atau di kursi, di jog, ataupun di manapun itu bahannya gitu guys, di tas juga banyak banget. Untuk bahan suede ini guys, lo bakal dapetin ada sedikit seperti sentuhan casimir wood gitu, dimana dia tuh bakal kerasa transparan, namun lo bakal bingung untuk ngebedain, itu tuh berasal dari leather transparannya, atau bor-bor dari woodiness. Selanjutnya untuk inti dari notesnya ini, yaitu vanilla, dan itu tuh bakal kepikap banget, setelah 5 menit kalian tuh semprotkan parfum ini gitu guys. Dan secara overall dari scentnya, mereka tuh sengaja untuk mencolon atau meniru dengan wangi yang namanya Armani Coat Eau de Perfum, dan karena kebetulan gue tuh gak beli untuk versi Armani Coat Eau de Perfum tersebut, sehingga gue tuh cuma bisa ngebandingin dengan Armani Coat The Original punya gue, dan surprisingly, wanginya tuh gak jauh begitu berbeda gitu. Di opening dari Armani Coat yang biasa, ini tuh vanilanya yang ada di center, atau di depan gitu guys, di tengah-tengah dan juga di depan gitu. Dibandingkan dengan yang versi Armani Coat ini guys, dimana vanilanya tuh ada di middle notes-nya, alias ada di tengah-tengah. Namun untuk notes gandingannya, seperti Tongka Bean dan juga Star Anise, itu tuh mirip banget. Lo bakal dapetin dengan DNA Armani Coat yang bagus banget di parfum ini. Walaupun untuk sedikit pertimbangan bagi kalian yang mau beli, untuk DNA dari Armani Coat ini guys, yes, itu tuh adalah salah satu DNA yang paling populer. Banyak banget juga dikelon oleh parfum-parfum yang lain, baik DNA dari lokal atau dari apa ya, dari mart-mart gitu guys, seperti Miso, seperti ya, you name it lah guys. Tentu aja lo gak susah untuk dapetin untuk DNA dari Armani Coat itu sendiri gitu guys, dan ketika itu tuh ditawarkan oleh Fragrance World, itu tuh bakal jadi opsi yang menarik bagi kalian yang emang suka dengan DNA dari Armani Coat, yang tentu aja DNA-nya adalah salah satu DNA yang seksi banget, dan throwback di tahun 2006 silam, pernah memenangkan Vivi Award, yaitu penghargaan parfum terbaik pria saat itu. Yes, dan yang terakhir guys, gue tuh bakal ngebahas untuk Low Derivier, Purum, yes. Di depan boxnya ini lo bakal dapetin judul dan juga mereknya, walaupun dia tuh vertical kayak gini guys, sehingga ketika kalian tuh mau baca dengan jelas, kalian tuh harus horizontal kan untuk boxnya kayak gini, biar lebih enak untuk dibaca gitu. Ya, setelah tiga uang judulnya agak susah untuk dibaca. Di bagian bawah juga lo bakal dapetin keterangan dari konsentrannya, dan juga isinya. Di bagian samping kanan dia tuh cuma ada QR Code-nya, di samping kiri boxnya ada judul yang gede banget guys, dan di bagian belakang seperti biasa ada sticker authenticity, dan juga ada ingredients dari fragrance world itu sendiri. Ya, gue tuh langsung buka aja guys. Dan ini tuh parfum yang salah satu banyak yang di request oleh kalian, ya karena dia tuh meng-clone dengan yang namanya Lode Issei by Issei Miyake, sebuah parfum yang timeless banget menurut preferensi gue gitu guys, dan gue yakin di masa lalu banyak banget yang beli parfum ini, termasuk kalian yang nonton, dan banyak yang pengen untuk dapetin untuk klonnya gitu guys, dan akhirnya ada fragrance world yang ngeluarin gitu. Sob, gue tuh bakal bahas dulu untuk openingnya, gue bakal spray dulu. Wow. Di opening di parfum ini, kalau gue tuh bakal ngebicarain sesuai taste dari gue sendiri gitu guys, gue tuh bisa dapetin dengan old school vibe dari Citruses, dimana, yes, emang Lode Issei Poor Om adalah parfum yang bisa dikatakan legend banget ya, dia tuh keluar di tahun 90-an, dan untuk nuansa Citrusnya ini di opening, dalam tanda kutip, yaitu Yuzu, untuk Yuzu yang ada di openingnya ini guys, itu tuh udah jadi trademarknya dia banget, dan apakah itu tuh bisa didapat di Lode Reviar ini guys, gue tuh bakal konfirmasi ke kalian, yes, mirip banget. Walaupun bukan berarti dia tuh mirip banget, serta merata dia tuh wow enak banget, nah itu tuh kembali ke selera kita masing-masing, karena seperti yang gue bilang tadi, ini tuh openingnya Citrusnya mengarah ke arah sedikit vibe jadul gitu, sehingga kalian yang udah terbiasa nyium untuk parfum-parfum Citrus yang jaman now, yang udah lebih modern, ya tentu aja mungkin kalian bakal kurang suka dengan taste untuk opening yang ada di parfum ini, sehingga bagi kalian pencinta Citrus sejati, umur kalian tuh ada di atas 25 tahun, kalian tuh wajib cek kedua parfum ini gitu guys, terlebih untuk ini, karena ini yang bakal gue review sekarang gitu, begitu pun dengan soft mask dan juga vetiver yang emang udah mendominasi di akhir di parfum ini, yaitu di dry down-nya gitu, sehingga ini tuh parfum yang menurut gue sih ya guys, perfect banget untuk kalian jadikan sebagai daily wear kalian, khususnya seperti gue bilang tadi, umurnya di atas 25 tahun, apapun pekerjaan kalian, kalian tuh bisa gunakan parfum ini dengan mudah, uangnya itu mass placing gitu guys, dan cocok juga dijadikan sebagai hadiah, cocoknya kalian tuh hadiahkan ke bokap kalian, atau saudara laki-laki kalian yang udah berumur gitu guys, gue ingin mereka tuh bakal seneng banget untuk opening atau secara keseluruhan dari scent ini, sehingga ini tuh patut dipertimbangan banget, terlebih dari price-nya yang emang sangat-sangat cheapy gue bakal bilang, so guys gue tuh bakal bahas dulu sekarang untuk ketahanannya masing-masing dari ketiga parfum ini gitu guys, gue tuh bakal mulai dulu yang pertama yaitu F-Le Parfum dari Fragrance World, di kulit gue sendiri guys, itu bisa bertahan di kisaran 6-7 jam, di kisaran 10-15 kali penyemprotan gitu, asal lo tau sendiri aja untuk ketiga parfum ini, gue tuh brutality dalam cruts-nya, gue tuh gak hemat-hemat, 10-15 kali cruts lo bakal dapetin 6-7 jam, di projection yang lumayan bagus di 30 menitan awal, dan siasnya juga lumayan keren di 15 menitan awal gitu guys, sedangkan untuk Harmony Coat ini, ya dia tuh bisa bertahan di kisaran 6 jaman gitu guys, 15 kali cruts, walaupun itu wanginya lebih ke arah berat, but gue tuh butuh untuk semprot lebih banyak lagi untuk ngedepetin, dia tuh bisa bertahan lebih lama, namun so far ketika gue tuh timbang-timbang dari harganya juga, gue tuh gak nyesel beli parfum ini, ini tuh masih dalam kategori baik gitu guys, gak lemah-lemah amat pula, yang 3 jam udah hilang yes, dan ya kalian tinggal atur aja di jumlah cruts kalian gitu guys, saran gue sih untuk lebih banyak yang dibaju, biar dia tuh bisa bertahan lebih lama, projection-nya guys, dia tuh bagus banget men, sejam awal dia tuh bagus banget, dia tuh ngeproject di kisaran 1 meter, dan untuk siasnya, dia tuh bagus banget di 30 menitan awal penyemprotan, ya emang rata-rata untuk huangi, atau DNA dari Harmony Coat, dia tuh memiliki projection-nya juga sias yang bagus banget, itu tuh sepengalaman gue gitu guys, dan untuk Lode Revere ini guys, di kulit gue, dia tuh bisa bertahan di kisaran 6 jaman gitu, ya ini tuh masuk kategori baik untuk tipikal parfum fresh, yang bisa kalian beli dengan harga 200 ribuan gitu, karena ketika kalian throwback untuk parfum-parfum fresh jaman sekarang, itu tuh lemah gitu guys, seperti Antonio Banderas Blue Seduction, yang juga 200 ribuan, men, 2 jaman udah tipis banget, ini tuh 6 jam, dia tuh masih bisa, lingersnya tuh bisa gue dapetin gitu, dan untuk projection-nya dia tuh bagus banget, di 30 menitan awal, sekitar semeteran, dan untuk siasnya dia tuh bagus banget, di 10-15 menitan awal, untuk best time-nya sendiri, untuk F-Life Parfum ini guys, dia tuh sangat versatile, bisa lo gunakan siang maupun malam, casual maupun formal, mau kencan, mau ngkantoran, apapun itu guys, sikat, dan untuk Harmony Code, ini tuh lebih ke arah di malam hari gitu, special occasion, mau ngedate, mau kekondangan, ya oke-oke aja sih guys, segedar untuk makan malam bersama keluarga juga di malam hari, ya oke menurut gue, di siang hari, nope-nope, dia tuh longevity-nya tuh bakal lebih turun, kalau lo pake di siang hari, dan uangnya cenderung kering ketika keringat gitu, di siang hari pada khususnya gitu guys, dan untuk lo di Revere ini guys, ini tuh bagus banget di siang hari, ketika kalian kegerahan, kepanasan, cuaca ini lagi panas banget, kalian keringetan, kalian tuh bisa gunakan parfum ini dengan mudah, untuk best time-nya ke kantor, bahkan olahraga pun cocok-cocok aja gitu guys, ngedate di siang hari, apapun itu gitu guys, lo bisa spray and go dengan parfum ini gitu guys, dan untuk umur, untuk F-Life Parfum ini, dia tuh berangkat di kisaran 23 tahun up, Harmony Code, 20 tahun up, dan untuk lo di Revere, ini tuh guys, 25 sampai mungkin 30 tahun up, cocok banget untuk menggunakan parfum ini, untuk dari harganya sendiri guys, semuanya tuh rata-rata 200 ribuan, yes, menurut gue sih itu semua tuh worth banget, dengan apa yang bakal lo dapetin gitu guys, terutama, untuk yang versi low di Revere ini, karena menurut gue, dia tuh sedikit lebih baik justru daripada, originalnya, yaitu, Issey Miyake Low di Saipur Ohm, sehingga gue tuh bakal bilang worth banget, dari segi price-nya, dan untuk overall dari gue guys, kalau jujur gue bakal bilang sih, untuk kedua parfum ini, mendingan lo beli yang aslinya gitu, kalau harganya tuh, udah hampir sama, karena, ya gue tuh bisa dapetin, untuk kualitas aslinya, dia tuh lebih baik gitu guys, but kalau ditimbang-timbang dari segi price-nya sih, lo gak bisa ngebanting dengan fragrance world, sehingga bagi kalian yang emang duitnya tuh, cuma 200 ribuan, itu worth banget untuk kalian kok, sedangkan untuk yang ini guys, kasusnya berbeda, ini tuh lebih worth justru, daripada di originalnya gitu guys, ambil ini jika kalian tuh, pengen Issey Miyake Low di Saipur Ohm, lo gak bakal nyesel, skor masing-masing dari parfum ini, dalam gue tuh menilai sebuah parfum lokal, 7,5 persepuluh, 7 persepuluh, dan, 8 persepuluh, dan itulah dia untuk review singkat gue, untuk ketiga parfum ini, ini tuh review yang emang gue tuh, langsung singkat aja, 3 sekaligus, tulis juga di kolom komen, dari ketiga parfum ini, kalian tuh rencana untuk copy yang mana guys, dan, thank you so much for watching, keep smelling good and, ciao.